Intro Baik terima kasih Anda Mas Istia bersama kami di special program kali ini Dengan tema Girhana Matahari Total Yang tadi sudah disampaikan dari Pak Budi Staff Observasi Stasiun Geofisika Yogyakarta dan juga Ustadz Mas Duki Dari sudut pandang Islam Nah kita lanjutkan sebelum kita terima telepon ya Ini ada beberapa pertanyaan di line SMS Tapi sudah saya sarikan menjadi dua untuk Pak Budi Pak Budi tadi belum disampaikan Yang dilintasi khususnya di Jawa Tengah dan Jogja ini Itu jam berapa? Yang pertama Terus yang kedua Kalau tadi sempat melihat Wah saking 18 tahun sekalian terjadi Penasaran, lirik gitu Ada efek Apa namanya Radiasi sejauh mana itu? Silahkan Baik untuk durasi gerhana matahari Untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah Itu akan dimulai kontak pertama gerhana Itu pada pukul 6.20 Jadi pukul 6.20 itu adalah Awal dimana piringan bulan itu mulai bersinggungan dengan piringan matahari Kemudian karena kita berada pada gerhana matahari sebagian Dilanjutkan pada proses puncaknya itu pada pukul 7.23 Jadi pada pukul 7.23 waktu Indonesia bagian Barat Itu adalah puncak gerhana untuk kawasan DIY dan sekitarnya Kemudian gerhana tersebut akan berakhir atau kontak keempat itu pada pukul 8.35 atau sekitar pukul setengah 9 WIB Itu untuk gerhana matahari sebagian di wilayah DIY dan sekitarnya Sehingga kalau di total kurang lebih durasi gerhana itu sekitar 2 jam 15 menit Nah kemudian terkait radiasi Sebenarnya yang lebih di garis bawah adalah intensitas cahaya matahari Pada saat terjadi gerhana Meskipun piringan matahari tertutup oleh piringan bulan Sebenarnya intensitas cahaya matahari itu tetap sama Jadi hanya bentuk penampakan yang berbeda tapi intensitasnya tetap sama Sehingga sebenarnya cahaya matahari itu dapat dengan aman diterima oleh pupil kita Jika sudah direduksi minimal sampai 5.000 kali Nah direduksi sampai 5.000 kali Sehingga untuk mereduksi itu membutuhkan sebuah alat bantu Nah kurang lebih seperti itu Alat bantunya apa tadi seperti yang sudah saya jelaskan Menggunakan salah satunya adalah kacamata matahari Dalam penggunaannya kacamata matahari pada saat gerhana juga Itu tidak boleh dilakukan pengamatan secara langsung selama 2 jam tersebut Jadi harus beristirahat setelah 2 menit melakukan pengamatan Istirahat kemudian baru dilanjutkan melakukan pengamatan lagi Nah kemudian yang paling sederhana dan gampang diambil di rumah Perlatan yang bisa digunakan untuk melakukan pengamatan gerhana matahari adalah Saringan santan itu Saringan santan yang ada lubangnya itu kita hadapkan sejajar searah dengan sinar matahari Nah sehingga ada cerminan atau proyeksi sinar matahari pada lubang saringan santan Yang akan tercerminkan ke lantai atau di lantai bisa diberikan sebuah kertas HVS Sebagai dasar proyeksinya Disitu akan terlihat bundaran atau sinar atau berkas sinar matahari Ketika proses gerhana berkas sinar tersebut akan perlahan-lahan tertutup oleh bayangan bulan Nah itu adalah cara paling sederhana untuk mengamati proses gerhana matahari Mungkin seperti itu Pak Ya begitu ya Terima kasih Pak Budi Kita lanjutkan kembali di lain telepon Assalamualaikum Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Linda Ibu Linda di Blura ya? Ya silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi dan Pak Budi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya tanyakan yang pertama kepada Pak Budi Untuk mendekatkan atau bisa melihat gerhana matahari Agar terlihat dengan jelas posisi yang seperti apa Ketika kita terlihat Terus kemudian selama ini Ketika yang melihat cara langsung gerhana matahari itu Efeknya itu yang sudah terbukti itu Pada gangguan retina matah itu Sejauhnya Kemudian Yang kedua pertanyaan kepada Pak Budi Bagi Ustaz Terusnya dengan Saya pernah mendengar hadis Bahwa ketika gerhana itu Kita seperti yang Ustaz jelaskan tadi juga Kita harus mengingat kepada Allah Terus kemudian dengan gerhana itu Akhirnya kita kan bareng-bareng Berlombongan keluar gitu Dengan Seperti itu Kita termasuk Seperti Suatu yang Merayakan Seperti karena Ini suatu hal kejadian yang jarang Seperti itu Terlombong-rombong Pengen lihat bareng Di tempat-tempat mana Terus itu Termasuk melanggar hadis ini Atau enggak Jelaskan di hadis itu Sedangkan kita Banyak mengingat Dengan sholat Bikir Seperti yang Seperti yang tadi Kemudian Yang kedua Saya pernah mendengar juga Bahwa ketika Melakukan Sholat gerhana ini Itu tidak Adjad adhan Jadi komahnya Dan kemudian Apabila nanti Ketika kita Mengikut suatu Jepang Tiba-tiba Adjad adhan Jadi komahnya Itu berguna Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita ke Pak Budi dulu ya Silahkan Baik Jadi untuk lokasi Pengamatan yang baik Tentu saja adalah Pengamatan di Suatu kawasan yang Bebas penghalang Terhadap Pengamatan langsung Terhadap matahari Bisa seperti lapangan Atau Kawasan pesisir pantai Untuk gerhana Besok 9 Maret 2016 Sebenarnya Proses pengamatannya Tidak perlu membutuhkan Lokasi yang khusus Karena Pada pukul 7.23 itu Ketinggian Matahari itu Sudah kurang lebih Sekitar 23 derajat Artinya Kita berdiri Di sebuah lapangan Itu saja Sudah bisa mengamati Secara jelas Proses terjadinya gerhana Itu untuk Apa namanya Untuk lokasi pengamatan Kemudian yang kedua Terkait efek Jadi Kalau untuk efek Terhadap retina Yang paling fatal Adalah kebutaan Karena Kondisi pengamatan Pada saat Gerhana matahari Itu tidak mengurangi Intensitas cahaya matahari Yang masuk ke pupil Sehingga memang Sangat Tidak disarankan Melihat secara langsung Proses Proses terjadinya gerhana Karena proses terjadinya gerhana Itu membutuhkan Waktu yang lama Kurang lebih sampai 2 jam Kurang lebih sampai 2 jam Sehingga Lebih aman Proses tersebut Bisa diamati Dengan menggunakan Alat bantu Yang sudah disebutkan Tadi di atas Silahkan Ustadz Mas Duki Tadi Keluar Untuk Apa Namanya Semacam Merayakan Itu ya Sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah dan Prasabatnya Itu adalah Dengan terjadinya gerhana Nah itu Yaitu Mereka bertawanduk Dengan rasa takut Kepada Allah Ini apa Maka Kemudian Keluar Keluar ke masjid Untuk melaksanakan Sulat kusuf itu Jadi karena Gerhana Matahari Maupun gerhana bulan Itu adalah Dua ayat Atau dua tanda Di antara Ayat atau Allah Tanda-tanda Kuasaan Allah Maka Rasulullah Manjurkan Fa'idah ra'aitu muha Kalau kamu sekalian Melihat Kejadian dua itu Gerhana matahari Maupun gerhana bulan Faka biru Maka agungkanlah Allah Pikir Ingat Wadah Allah Dengan tawanduk Menampun Istighfar Wadah Allah Wadah Allah Berdo'atlah kepada Allah Wasallu Dan Sulatlah Kamu sekalian Masalah Sulat kusuf Wadah saddaku Dan Besedekahlah Kamu sekalian Ini yang berkarena itu Dengan Dengan tawanduk Maka Sebagai yang tadi Sudah saya sampaikan Karena dalam Sulat kusuf itu Setelah sulat kusuf Itu diadakan Khutbah Khutbahnya Cuman satu kali Bagaimana Idul Fitri Cuman satu kali Dalam khutbahnya itu Rasulullah Di antara isinya Rasulullah Menepis anggapan Wasallanya Terjadi gerhana itu Karena Meninggalnya Orang besar Pada waktu itu Bertempatan dengan Tenggalnya Ibrahim Putra Nabi Yang Baru berumur 18 bulan Satu sengah tahun Rasulullah Menolak anggapan itu Dan dalam Khutbahnya itu Terjadinya Gerhana matahri Mampun Gerhana bulan itu Ada dua tanda Tanda kuasaan Allah Bukan karena Meninggalnya seseorang Dan bukan karena Lahirnya seseorang Kemudian Kalau terjadi Gerhana Supaya Tadi Banyak mengat Allah Dikira pada Allah Dengan tawa untuk Istighfar Berdoa kepada Allah Dan juga Itu Besedekah Seperti itu Dan khutbahnya itu Rasulullah Menerangkan tentang Surga Rasulullah diperlihatkan Keindahan surga itu Yang buah-buahnya Yang sangat dekat Itu Diperlihatkan Tentang hal itu Kemudian juga Ini Diperlihatkan juga Keadaan Neraga yang Sangat ngeri Di antaranya Diperlihatkan Ada Seorang Wanita Bani Soail Dia masuk neraga itu Lantaran dia itu Melahir kucing Diikat Tidak diberi makan Tidak dibiarkan Untuk mencari Selangga-selangga tanah Akhirnya Kucing itu Mati Kelaparan Karena gara-gara Dia diikat Tidak dilepaskan Tadi Kemudian juga Diperlihatkan Rasulullah diperlihatkan Tentang Abu Sumamah itu Abu Sumamah itu Yang membuat Istilahnya Kalau bahasa Jawa itu Yang klenik-klenik Begitu ya Yang membuat Abahiroh Saibah Kemudian Ham itu ya Seperti dijelaskan Dalam Al-Mahidah 103 itu Sumamah Didak merakat Dengan marik ususnya Begitu ya Diperlihatkan Tentang surga Tentang neraka Jadi dalam Situasi Gerhana itu Penuh Tawanduk Untuk Ingat Wadah Allah Banyak Ingat Wadah Allah Banyak Istiqbar Wadah Allah Bukan Hura-hura Seperti itu Kemudian dalam Kita Mengadakan Sholat Khusuf Ini tanpa Adan dan Tanpa Ikumah Dalam hadis itu Sebutkan Dalam hadis itu Anabjilabni Amrin R.A Lama Kasabati Samsu Ala Ahdi Rasulullah Nudia Anis Solatu Jamiah Dan Bukhari Sesudah Alaman 25 Dari Abdullah bin Amr R.A Yang berkata Ketika terjadi Gerhana matahari Pada zaman Rasulullah Diseru dengan Panggilan As-Solatu Jamiah Dalam Bukhari Jujuh Alaman 25 As-Solatu Jamiah Itu artinya Mari kita Berkumpul Mengerjakan Solat Jamaah Tanpa Adan dan Tanpa Ikumah Jadi Solat Gerhana Itu Tidak Pake Adan dan Tidak Pakai Ikumah Seperti itu Dan Kebetulan Nanti Kalau Ibu Linda Ini Kok Dengar Adan dan Ikumah Tetap Saja Berangkat Itu Saja Berangkat Itu Kita Ganti Di Lain SMS Setelah Lain Telepon Ada Dari Bapak Dahlan Di Ukui Riau Pekanbaru Ustadz Apakah Boleh Solat Gerhana Itu Dilakukan Tanpa Berjamaah Karena Saya Lagi Di Hutan Jadi Tidak Bisa Berjamaah Yang Demikian Bagaimana Jadi Utamanya Dilaksanakan Dengan Berjamaah Namun Kalau Situasinya Seperti Tadi Ya Boleh Saja Memiliki Secara Umum Kalau Terjadi Gerhana Kita Itu Dianjurkan Untuk Untuk Memasangkan Solat Kemudian Istighfar Kemudian Istighfar Ingat Pada Allah Doakan Pada Allah Dalam Hadis Sebutkan Bukhari 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 Situasinya Di Hutan Ya Boleh Saja Dengan Berdasan Tadi Dari Secara Umum Tapi Kalau Di Kampung Di Kota Yang Sebenarnya Diutamakan Dengan Berjamaah Karena Kita Mengikut Sesuai Dengan Yang Di Rasulullah Satu lagi Di SMS Dari Ibu Rini Di Pekalongan Yang Saya Tanyakan Ustaz Apakah Ada Tuntunannya Setelah Solat Gerhana Dilanjutkan Solat Dhuha Berjamaah Karena Kebetulan Pas Waktunya Dhuha Ustaz Ya Kalau Tanya Tuntunan Kan Namanya Tuntunan Ada Contoh Itu Tidak Ada Contoh Seperti Itu Jadi Kalau Solat Duga Itu Tersendiri Kemudian Kalau Solat Khusuf Tersendiri Kalau Tanyakan Contoh Rasulullah Setelah Solat Gerhana Dan Solat Duga Itu Tidak Ada Contoh Yang Demikian Itu Ya Baik Kita Terima Lagi Di Line Telepon 679 3000 Kami Persilahkan Atau Di 0271 679 3000 Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan Bapak Siapa Dimana Pak Wahyu Widayat Di Bengkulu Tara Pak Wahyu Silahkan Mohon Dikulangi Bapak Tadi putus-putus Koneksinya Ya Soalnya Disini Di Kak Wahyu Disebutkan Katanya Jadi Maksud saya Pelaksanaan Itu Dilaksanakan Waktu Gerhana Itu Terjadi Setelah Gerhana Baik Demikian Ya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Dilaksanakan Kalau sudah terjadi Gerhana Jadi Waktu Gerhana Itu Daman Itu Sebutkan Faidah Maka Bila kamu Melihat Kejadian Kedua Gerhana Matahari Maupun Gerhana Bulan Waka Biru Agam Allah Wad Allah Dua Wad Allah Wassalu Dan Sesolat Wata Sudakku Dan Jadi Terjadi Gerhana Kemudian Melaksanakan Solat Seperti itu Ya Baik Ada Satu lagi Dari SMS Ini Informasi Dan Juga Dari Pak Imam Sugiharto Di Kemuning Untuk Pak Budi Ini Informasinya Ya Pengalaman Ini Waktu Gerhana Saya sudah Pernah Melihat Sejak Tahun 59 Ini Pak Budi Matahari Total Tahun Yang Lalu Nah Pernah Melihat Langsung Dengan Mata Telanjang Tetapi Asal Tidak Pas Awal Menutup Dan Membuka Karena Mata Bisa Berkunang Nah Sampai Saat Ini Saya Tidak Apa-apa Ini Pengalaman Ini Dan Untuk Ustadz Mas Duki Untuk Solat Gerhana Di MTA Disenengarakan Dimana Begitu Silahkan Pak Budi Ya Baik Jadi Kalau Pada Saat Gerhana Total Jadi Kalau Wilayah Diy Jateng Itu Adalah Gerhana Sebagian Sehingga Tidak Semua Cakra Atau Piringan Matahari Tertutup Sehingga Masih Ada Berkas Cahaya Matahari Yang Masuk Atau Sampai Ke Permukaan Bumi Itu Yang Dihindari Kalau Untuk Wilayah Gerhana Matahari Total Karena Pada Saat Total Piringan Matahari Tertutup Total Piringan Bulan Sehingga Tidak Ada Berkas Cahaya Yang Masuk Atau Sampai Ke Permukaan Bumi Dikenal Dengan Kawasan Atau Zona Gelap Atau Umbra Pada Saat Itu Posisi Itu Relatif Aman Untuk Dilakukan Pengamatan Secara Langsung Tanpa Menggunakan Alat Bantu Tapi Ketika Kita Berada Saat Ini Berada Di Kawasan Yang Sebagian Itu Yang Dihawatirkan Karena Masih Ada Piringan Matahari Yang Terbuka Dan Jelasnya Ini Ada Sebuah Simulasi Simulasi Proses Gerhana Besok Yang Terjadi Di Sekitar Wilayah Yogyakarta Dan Jateng Kita Lihat Ini Ini Adalah Simulasi Pada Pukul 6.20 Itu Kontak Pertama Jadi Yang Di Atas Gelap Itu Bulan Yang Terang Itu Mataharinya Proses Ini Akan Belasung Terus Hingga Nanti Sampai Puncak Gerhana Karena Kita Berada Di Kawasan Selatan Gerhananya Gerhana Sebagian Itu Akan Terjadi Pada Pukul 7.23 Nanti Pada Pukul 7.23 Disitu Adalah Puncak Gerhananya Dan Akan Berakhir Pada Pukul 8.35 Nah Untuk Gerhana Matahari Sebagian Bisa Kita Lihat Masih Ada Cakra Yang Tidak Tertutup Nah Itu Adalah Yang Dihawatirkan Akan Mengganggu Walaupun Sedikit Masih Kuat Masih Kuat Seperti Itu Ada Waktu Yang Berjalan Itu Adalah Durasi Jam Terjadinya Gerhana Ini Formasi Kita Di Di Jawa Tengah Kurang lebih Seperti ini visualnya Besok Kalau Kalau tidak 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 Melihat Secara Langsung Baik Ini Pemirsa Kemudian Ustaz Mas Duki Kami Persilahkan Tadi Untuk MTA Di Mana Kapan Jadi Kita Yang Dekat-dekat Masjid Mengerjakan Di Masjid Sehingga Sebagaimana Rasulullah Bersama Komusinmen Yang Lain Maka Kalau Kita Mendapat Misalkan Imam Baca Hanya Empat Kali Tidak Masalah Kita Tidak Perlu Kita Medhat Seperti Itu Jadi Kalau Dekat Masjid Di Kampung Itu Sama Sama Dengan Masjid Yang Lain Seperti Itu Kalau Misalkan Jauh Dari Masjid Ya Boleh Saja Mengadakan Misalkan Di Masjid Tapi Untuk Artinya Pilihan Utama Kalau Dekat Masjid Sama Masjid Yang Lain Baik Kami Sampaikan Terima Kasih Untuk Pak Budi Dan Ustaz Mas Duki Atas Informasinya Yang Sangat Berharga Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terjadi Beberapa Jam Kedepan Esok Hari 9 Maret Tahun 2016 Yang Bertugas Tami Al-Fatoni Pampit Undur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima